Persatuan Tinju Amatir Indonesia, Pertina Kabupaten Bondowoso terus melakukan serangkaian persiapan dalam PORPROF Jatim ke-7 Tahun 2022. Selain melakukan latihan fisik dan teknik, intensitas sparing atau latih tanding juga ditingkatkan guna menguatkan mental para atlet. Pertina Kabupaten Bondowoso melakukan serangkaian persiapan menjelang gelaran Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROF ke-7 Jatimur Tahun 2022. Para pelatih pun menjaga performa para atlet agar dapat menang dan meraih medali. Menurut Selamet Triadi, Ketua Pertina sekaligus Ketua Cabur Tinju Kabupaten Bondowoso, saat ini pihaknya memaksimalkan latihan di sisa waktu yang ada. Serangkaian latihan fisik dan teknik juga dilakukan oleh para atlet dan pelatih tersebut. Untuk latihan yang dilakukan para atlet dipusatkan di Gorsarja Aryaracana, Kejapatan Kota Kabupaten Bondowoso. Hal ini dilakukan agar perkembangan para atlet yang didominasi pemuda dapat terus dipantau. Selain itu, intensitas lati tanding atau sparing dengan para partner dari sejumlah daerah juga semakin ditingkatkan, sehingga dapat mencetak mental bertanding serta membiasakan atlet dalam berkompetisi. Alhamdulillah dalam pelaksanaan kegiatan persiapan portfok ke-7 sebagai tuan rumah di Kabupaten Bondowoso, kami menurunkan 5 atlet yang untuk ikut laga di portfok di tahun 2022 ini. Sementara itu, menurut Ketua Pertina yang juga seorang polisi berpangkat AKP ini, menargetkan dari 5 kelas yang diturunkan, seluruhnya mampu menorehkan medali. Sebab untuk cabur tinju, Kabupaten Bondowoso menjadi tuan rumah. Dari Bondowoso, Rizki Kurnia, Nasional TV melaporkan.